Warrebo adalah desa adat kecil yang berlokasi jauh dari perkotaan. Desa ini terletak sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dan untuk sampai di desa ini dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari desa Dengeng. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan yang indah serta hutan todo yang rindang serta kaya akan vegetasi. Di hutan ini, kamu dapat menemukan anggrek, berbagai jenis pakis, serta mendengar kicauan merdu dari beragam burung yang membuat suasana menjadi semakin ceria. Perlu kamu ketahui, tidak ada jangkauan internet di desa ini dan listrik hanya tersedia dari pukul 6 hingga 10 malam. Udaranya juga relatif dingin, apalagi di musim kemarau. Pendiri desa Warrebo adalah seorang pria bernama Empu Marau. Beliau membangun desa tersebut sekitar 100 tahun yang lalu dan kemudian dilestarikan oleh penduduk lokalnya hingga sekarang mencapai keturunan generasi ke-18. Salah satu hal yang unik dan menjadi ciri khas dari Warrebo adalah rumah adat Baruniang yang tinggi dan berbentuk kerucut serta tertutup ilalang lontar dari atap hingga ke tanah. Rumah Baruniang ini memiliki lima tingkat, di mana setiap tingkat dirancang untuk tujuan tertentu. Tingkat pertama yang disebut lutur atau tenda adalah tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua yang disebut lobo atau loteng dikhususkan untuk menyimpan makanan dan barang-barang. Tingkat ketiga yang disebut lentar adalah tempat penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Tingkat keempat yang disebut lemparal adalah untuk menyimpan persediaan makanan jika terjadi kekeringan. Terakhir tingkat kelima dan teratas yang disebut hekang kode, juga yang dianggap paling suci adalah tempat persembahan untuk leluhur. Ada satu rumah yang dikhususkan untuk keperluan ritual bagi masyarakat di desa adat Warrebo. Penduduk lokal di desa ini mayoritas beragama katolik tetapi masih menganut kepercayaan lama. Dengan populasi kecil yaitu sekitar 1.200 jiwa, desa ini terdiri dari tujuh rumah. Makanan pokok penduduk desa adalah singkong dan jagung. Namun, di sekitar desa mereka juga menanam kopi, vanili, dan kayu manis yang mereka jual di pasar yang terletak sekitar 15 km dari desa. Belakangan ini, desa adat Warrebo semakin populer sebagai tujuan wisata bagi para pencinta ekowisata domestik dan mancanegara. Hal ini tentunya juga menambah kesejahteraan ekonomi desa tersebut. Bila ingin mengunjungi desa adat Warrebo, ada beberapa pilihan transportasi seperti naik mobil travel atau menyewa mobil pribadi. Setelah 3 hingga 4 jam perjalanan, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan ojek selama 3 hingga 4 jam menuju dengan desa terakhir sebelum pada akhirnya menuju ke desa adat Warrebo. Terima kasih telah menonton!